Intro Persib Bandung sepertinya bisa melirik dua nama penyerang timnas Brazil untuk menggantikan peran Wanda Lewis dan Julio Vinicius Kipra Persib Bandung di masa peramusim Liga 1 2020 tampaknya kesulitan mencari penyerang asing berkualitas Dua penyerang asal Brazil yang sedang derial Wanda Lewis dan Julio Vinicius hingga kini masih belum bisa tampil memuaskan Wanda Lewis dan Julio Vinicius telah memperlihatkan kemampuannya saat Persib Bandung kalah 3-0 dalam lagu uji coba kontra Selangro Eva pada saat 18 Januari 2020 lalu Penampilan mereka pun dinilai mengecewakan oleh pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert Hari ini mereka memang agak kurang saling memahami terutama dalam kombinasi saat menyerang mereka belum terlalu terlibat dengan yang lain kata Robert seusai pertandingan kontra Selangro Eva Anda kira banyak Wanda Lewis dan Julio Vinicius yang memperlihatkan perkembangan Persib Bandung tentu akan melepas mereka Manajemen Persib Bandung kemudian jelas bakal mencari penyerang asing lainnya yang memiliki kualitas lebih menjanjikan Kalau membutuhkan opsi di luar sana ada dua striker timnas Brazil yang sekarang tengah menganggur Berbekal reputasi jempolan timnas Brazil Persib Bandung sepertinya akan mendapatkan keuntungan besar jika berhasil merekrut mereka Lalu siapa saja kan nama penyerang timnas Brazil yang dimaksud yang tersebut Berikut suara bola coba merangkumnya dari laman indosport.com ke dalam ulasan berikut ini 1. Diego Souza Nama penyerang timnas Brazil yang pertama ialah Diego Souza Berdasarkan data dari transfer mark dia pernah 7 kali membela timnas Brazil Diego Souza terakhir kali membela timnas Brazil pada laka uji coba kontra Jepang pada 11 Oktober 2017 lalu Kalau itu Diego Souza tampil selama 32 menit dan membawa negaranya menang 3-1 atas Jepang Berdasarkan data dari situs transfer mark Diego Souza sendiri kini sedang menganggur Penyerang berusia 34 tahun ini baru saja dilepas klubnya Sao Paulo pada 1 Januari 2020 lalu Berkaca dari hal itu Diego Souza tentunya bisa dilirik Persib Bandung untuk menggantikan Wanderlust ataupun Jun Vinicius Apalagi Diego Souza punya reputasi mumpuni Lantaran pernah menyambat gelar top skor Liga Brazil pada 2015 per 2016 bersama klub Spurklub diresif dengan torehan 14 gol 2. Diego Tardelli Kipra Diego Tardelli sebagai pemain sepak bola pernah dilalui bersama timnas Brazil Situs transfer mark mencatat Diego Tardelli pernah 14 kali membela timnas Brazil dan membukukan 3 gol Menurut tata di situs transfer mark Diego Tardelli saat ini tengah menganggur Ia sendiri telah dilepas oleh klub Brazil Gremio pada 16 Januari 2020 Nama Diego Tardelli pun lantas bisa menjadi opsi rekrutan Persib Bandung Berbekal reputasi timnas Brazil Diego Tardelli diyakini bisa tampil garang di lidah depan mau Bandung Apalagi Diego Tardelli sempat berkarir di Asia pula Pada 2015 hingga 2019 Diego Tardelli diketahui pernah membelah klub Liga China Sang Dung Luneng dan mencetak 41 gol dari 73 laga Begitulah kurang lebih nama-nama penyerang timnas Brazil yang layak dilirik Persib Bandung Tinggal dinanti saja bagaimana kebijakan Persib Bandung antas dua penyerang trialnya Wanderluis dan Junvinisius Akankah mereka didebak ataupun dipertahankan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!